Intro Salam Jumpa Pemirsa, apa kabar Anda? Mentawai Update kembali menjumpai Anda bersama saya Maisie Lorenza Anda bisa menyaksikan tayangan Mentawai Update melalui Youtube Sasaraina TV Pemirsa Presiden RI Joko Widodo perintahkan Menteri Perhubungan segera dapat mendatangkan pesawat jenis ATR Mendarat di Mentawai dan berharap pembukaan Bandar Udara Mentawai di Sipora Selatan bisa menarik kunjungan wisatawan terutama para peselancar Pada sambutan peresmian Bandar Udara Mentawai, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa Bandar Mentawai yang semula bernama Bandara Rokot dan hanya bisa didarati pesawat terbang jenis CES-nya itu ini telah mengalami pelebaran landasan pacu yang semula hanya memiliki lebar 850 meter dan hanya bisa didarati pesawat jenis CES-nya Alhamdulillah hari ini kita segera akan meresmikan pengoperasian Bandara Mentawai merupakan bandara salah satu bandara terluar di tanah air Bandara ini akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya yaitu Bandara Rokot Sipora yang panjang runway-nya hanya 850 meter hanya bisa didarati oleh pesawat jenis CES-nya yang kapasitasnya hanya 12 orang sekarang dengan adanya bandara baru panjang runway-nya 1500 meter dengan lebar 30 meter dan pesawat ATR sudah bisa mendarat di Pulau Mentawai saat ini kita harapkan dengan bisa turun pesawat ATR kita harapkan turis akan semakin banyak ke Pulau Mentawai utamanya yang senang surfing tadi saya sudah menyampaikan ke Menteri Perhubungan jangan hanya CES-nya yang datang ke sini tapi ATR mestinya sudah harus segera didatangkan di Pulau Mentawai karena sekali angkut bisa 78 sebelumnya CES-nya hanya 12 sekarang bisa kalau ATR 78 tadi saya coba dengan pesawat yang gede ini tadi juga darat sangat mulus dan tidak ada masalah Presiden juga menyampaikan harapannya dengan beroperasinya bandara baru maka mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan potensi wisata di Pulau Mentawai juga lebih bisa dikembangkan lebih baik lagi terutama potensi wisata surfing akan semakin berkembang kunjungan Presiden Jokowi ke Mentawai bukan sekedar untuk meresmikan bandara Mentawai namun seperti biasa pada setiap kunjungan kerjanya ke daerah Presiden selalu berkunjung ke pasar tradisional seperti yang dilakukan di Mentawai usai meresmikan bandara Mentawai Presiden beserta rombongan menyambangi pasar ibu kabupaten di kilometer 7 Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepelawan Mentawai kedatangan Presiden di pasar ibu yang sudah dinanti di ribuan warga itu Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang dan kembali menyampaikan tentang maksud dan tujuan kunjungan kerjanya ke Mentawai ini kunjungan saya yang kedua ke Mentawai tetapi memang ini saya bisa ke kota dan dengan selesainya bandara yang baru kita harapkan wisatawan akan semakin banyak datang ke Mentawai khususnya yang berkaitan dengan surfing harus bisa dikembangkan agar marisata disini lebih baik dan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat bandaranya sudah ada tinggal didorong agar ada maskapai yang semakin banyak datang ke Mentawai saya lihat kalau pembangunan infrastruktur jalan sudah baik mungkin tadi ada keluhan mengenai BTS nanti akan saya sampaikan ke Menkom Info sementara penjabat Bupati Mentawai Fernando Jongguran Semanjuntak menyebutkan atas nama pungkap dan mewakili masyarakat Mentawai mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat terkhusus kepada Presiden Joko Widodo yang telah berkenan hadir dan meresmikan Bandar Udara Mentawai pertama sekali kita memanjatkan syukur kandiaturan karena ini peresmian lagi berjalan lancar dan kami juga pemerintah Kabupaten terkhusus kepada Mentawai melalui masyarakat Mentawai mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat kepada Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan Bandar Udara Mentawai menurut Fernando dengan beroperasinya Bandara baru maka akan memudahkan keterhubungan Padang Mentawai dan sebaliknya dan dengan adanya konektivitas Fernando meyakini mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan lancar seiring dengan itu titik perekonomian di Kabupaten Kepulau Mentawai akan terus bertumbuh tingkat kunjungan wisatawan semakin baik sekaligus membantu mitigasi bencana Martina Daudau, Sosreina TV Ya, pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam Mentawai Update Saya Missy Lorenza mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan selalu Sosreina TV dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton